Nah oke ya, video kali ini saya akan membuat video komparasi ya Dua motor naked dari Yamaha, keluarga MT ya, beda CC Yaitu sesuai tamil Yamaha MT15 dan juga Yamaha MT25 Yaitu sesuai tamil Disini saya mereview di salah satu dealer di Malang Raya Yaitu Yamaha Central Malang Di Jalan Basuki Rahmat Atau lebih terkenalnya itu di daerah Kayu Tangan ya Nah kebetulan banget Disini ada dua motor naked Yaitu MT15 dan MT25 Dengan varian warna yang sama Ini adalah Metallic Dark Grey Atau lebih familiarnya warna abu-abu lah ya Nah ini kebetulan dua-duanya ready di Yamaha Central Nah mumpung keduanya ini mumpung ada ya Saya akan perbandingkan langsung ya Livery-nya dan juga perbedaan warnanya seperti apa Dan ini adalah Livery tahun 2023 ya Yang mana di tahun sebelumnya juga sudah ada Tapi di tahun ini juga masih dihadirkan Oke kita lihat jadi seperti ini ya Sekaligus kita lihat desain fisiknya seperti ini Pertama dari yang depan ya Yang paling terasa perbedaannya adalah bagian lampunya Ini lampunya sama-sama pakai proyektor lem ya Seperti ini Lampu kotanya juga seperti ini Seperti mata gitu ya Kalau kita lihat Yang MT15 ini dia lebih lebar untuk bagian matanya Sedangkan untuk yang MT25 dia lebih sipit Jadi ini lebih Apa ya istilahnya ya Ya pokoknya dia lebih melek gitu lah Kalau ini dia lebih sipit Dasar dimensi Sepertinya kalau kita lihat ya Untuk yang MT15 malah lebih besar ketimbang MT25 MT25 ini dia kelihatan lebih kecil loh Kalau secara bentuk saya lebih suka MT15 sih Kelihatan lebih garang dan besar gitu ya Kemudian kita lihat untuk bagian suspensi depannya Ini sama-sama upside down ya Bedanya untuk MT15 dia pakai warna emas Sedangkan untuk MT25 dia pakai warna hitam Sama-sama diameter 37mm ya Tapi secara dimensi dari panjangnya ya MT25 ini lebih panjang Ketimbang MT15 Tadi saya sudah coba ukur dengan jengkal tangan saya ya Ini lebih panjang ketimbang MT15 Jadi kelihatan banget ya Di MT25 ini dari stangnya saya kelihatan tinggi banget Dari lampunya juga jadi kelihatan lebih tinggi Kemudian disini kelihatan ya ada klakson Nah kita coba mendekat sedikit Nah untuk MT15 dia itu ada di dalam serutnya Sedangkan untuk MT25 dia ada di bawah headlamp atau lampu depan Untuk penempatan plat nomornya sama ya Dia ada di bawah lampu seperti ini Nah ini untuk fisik lebih detailnya ya Desain lampu depannya seperti ini Lanjut ke bagian spatbor Nah untuk spatbornya seperti ini ya Di MT15 dia lebih sederhana sih Ya memang ada tekukan-tekukan desainnya Tapi yang lebih istimewa adalah di bagian atau di MT25 Jadi disini terdapat lubang ya Tapi disini tekukannya lebih minimalis Jadi disini terkesan lebih polos ya Kalau di MT15 ini kan dia lebih banyak tekukannya Jadi seperti ini Kemudian disini velgnya sama ya Berwarna hijau Tosca Secara desain juga sama sih Dia model palang Y Ada 5 palang Dengan diameter juga sama 17 inch Lebarnya pun juga sama 2,75 inch Ban pun juga sama Pakai IRC Roadwinner Ukurannya 110x70 ring 17 Kemudian untuk remnya seperti ini ya Dari cakramnya Nah ini baru ada perbedaan ya Cakramnya di MT15 seperti ini Sedangkan untuk yang MT25 seperti ini Namun untuk kalipernya sama sih Dia kalipernya pakai 2 piston seperti ini Model aksial ya Nah itu Lanjut kita ke bagian serut Atau bodi sayapnya ini ya Nah kita lihat ya untuk serutnya Di MT15 ini Di bagian sininya Ini dominan warna hijau Tosca ya Jadi cat dasarnya ini warna bir Tosca Dengan livery seperti ini Disini ada strip Warna abu-abu Kemudian disini ada warna orange Ada tucan MT15 Dan disini ada lambang MT seriesnya Nah sedangkan untuk yang MT25 Dia warna dasarnya abu-abu Tapi disini ada strip warna orange Dan juga warna hijau Tosca Disini ada tulisan MT25 Dan disini ada logo Yamahnya Sedangkan untuk di MT15 ya Logo Yamahnya ada di bagian atas Seperti ini Ada perbedaan sih Disini juga Disini tuh seperti Apa ya Logo yang pakai Stiker resin atau apa gitu ya Pokoknya yang bukan timbul Nah sedangkan untuk yang MT25 Dia lebih mewah lagi Karena dia pakai model emblem timbul Atau 3D Jadi seperti itu Kemudian kita beralih ke bagian tangkinya ya Nah ini keduanya sama-sama pakai cover Di bagian luarnya Jadi lapisan aslinya ada di dalam semua ya Kita lihat tekukannya seperti ini Ini yang untuk MT15 Dan ini untuk yang MT25 Dan di bagian detil warnanya ya Untuk yang MT15 Untuk yang di bagian tengahnya ini pakai hijau Tosca Kemudian disini ada lambang MT Dan disini ada Seperti petunjuk peringatan gitu ya Nah baru di bagian sampingnya ini Warna abu-abu Bagian depannya Pakai warna hitam dasar Dengan tekstur kasar ya Sedangkan untuk yang MT25 Untuk di bagian sini Ini dia pakai warna hitam doff ya Gak tau sih ini hitam doff atau biru donker ya Karena ini di dalam ruangan Jadi kelihatan seperti hitam Kemudian disini ada Lambang MT-nya juga Kalau disana kan Lambangnya warna hitam ya Kalau disini warna hijau Tosca Nah baru di bagian tepinya ini sama Dia pakai warna abu-abu Dan ini sampai ke depan ya Kalau MT15 tadi kan Di bagian sini kan warna hitam Kalau ini Ikut warna bodinya Warna abu-abu Dan untuk Stiker peringatannya ada disini Jadi seperti ini ya Kemudian untuk bagian joknya ya Nah untuk di MT15 Dia joknya pakai jok sambung Jadi istilahnya jok tandem lah ya Jadi satu Jok pengendara dan juga penumpang Sedangkan untuk MT25 Dia split sheet atau terpisah seperti ini ya Disini jok pengendara Dan disitu jok penumpang Dan ini karena unit display ya Jadi joknya masih dilapisi dengan plastik Oke lanjut ke bagian cockpit ya Nah untuk cockpit MT25 seperti ini Untuk MT15 Seperti ini Untuk panel info digitalnya ya Untuk MT15 ini dia pakai negatif display Sedangkan untuk MT25 Dia pakai positif display Dan untuk stanknya seperti ini Dan untuk stanknya seperti ini Dia sama-sama pakai stank motor naked ya Tapi beda warnanya Untuk yang di MT15 dia warna hitam Kalau MT25 dia pakai warna silver Dari handgripnya juga sama ya Modelnya seperti ini Nah ini MT25 Ini MT15 Dan untuk handle rem dan kopling ya Di MT25 dia pakai warna silver Sedangkan untuk yang MT15 pakai warna hitam Untuk tombol-tombol ya Di stank Untuk sebelah kanan Di MT15 Disini ada tombol starter Dan NGP switch yang jadi satu ya Itu aja Sedangkan untuk yang di MT25 Dia sama tombolnya seperti MT15 Tapi disini ada tambahan Untuk tombol hazard Sedangkan untuk sebelah kiri Di MT15 Disini ada pass beam Lampu dekat Lampu jauh Klakson Dan juga sein Untuk MT25 juga sama Penempatannya pun juga sama Pass beam Lampu dekat Lampu jauh Klakson Dan juga sein Seperti itu Kemudian untuk bagian mesin ya Ini jelas beda sih Karena beda kelas juga ya Jadi penampakannya seperti ini Nah ini yang untuk MT15 Dia kapasitasnya 155 cc SOHC 4 katup Berpendingin cairan Dilengkapi dengan Assistant Slipper Class Dan juga BVE Atau Variable Valve Actuation Kemudian disana ada Mesin MT25 Mesinnya 249 cc 2 silinder DOHC 8 katup Berpendingin cairan Emang sih secara dimensi ya Beda jauh ya Namanya juga 155 dengan 250 Untuk bagian undercowl nya ya Seperti ini Di MT15 Terkesan lebih polos Sedangkan untuk MT25 Dia lebih banyak tekukannya Lebih tajam Dan juga lebih maco sih Dan untuk rangkanya ya Seperti ini kita lihat Untuk MT15 Dia pakai perimeter Atau Yamaha menyebutnya Dengan delta box Sedangkan untuk MT25 Dia pakai rangka diamond Atau tralis seperti ini Lanjut kita ke bagian belakang ya Bagian kenalpot Nah untuk kenalpot Di MT15 seperti ini ya Ini sama dengan Kenalpot nya R15 yang versi ketiga Sedangkan untuk yang MT25 Seperti ini Ini sama dengan saudaranya Yaitu R25 Lanjut bagian lampu belakang ya Nah untuk lampu belakangnya Seperti ini Bisa kalian lihat Untuk yang MT25 Dia pakai Mika warna merah Sedangkan untuk yang MT15 Mika nya warna bening ya Dan secara dimensi juga Yang MT15 lebih kecil Sedangkan untuk yang MT25 Lebih besar Oh iya Lagi untuk lampu C nya Ya C nya untuk yang MT15 ini Masih pakai Bohlam Sedangkan untuk yang MT25 ini Dia pakai LED Dan untuk Spotboard nya seperti ini ya Bentuknya Kalau spotboard sih Saya lebih suka yang MT15 Ketimbang MT25 Kemudian Di bagian kaki-kaki ya Seperti ini Nah Pertama dari lengan ayu nya ya Kalau yang MT15 itu Dia pakai Model banana Berbahan aluminium Sedangkan Untuk yang MT25 ini Dia berbahan Masih besi ya Tapi Lengan ayu nya ini Lebih asimetris Jadi gak kotak biasa Seperti Kompetitornya ya Tuh Dia lebih berbentuk Seperti ini Nah seperti ini ya Dan kalau MT15 Dari samping Seperti ini Nah untuk velg nya Seperti ini ya Dia sama-sama Diameter 17 inch Dengan lebar 4 inch Bannya juga sama Pakai YRC Roadwinner Dengan ukuran 140x70 ring 17 Jadi seperti ini ya Ini beruntung banget sih Ada Dua motor Naked bersaudara Dengan livery Atau varian warna Yang sama juga Jadi kalau kita lihat ya Seperti ini Dan oke Mungkin itu aja ya Video Review Komparasi saya Untuk Yamaha MT15 Dan juga Yamaha MT25 Varian warna Metallic Dark Grey Dan untuk Harga kedua motor ini Khususnya untuk Di Malang Raya Saya akan Share kepada kalian Kalau sudah dapat info Harga kedua motor ini ya Di video YouTube Shorts Oke Jadi seperti itu aja ya Video review saya Untuk Kedua motor ini Kalau suka dengan video ini Jangan lupa di like Apabila ada pertanyaan Kritik atau saran Silahkan komen di bawah Share juga Sosial media kalian Apabila video ini berfaat Jangan lupa subscribe Untuk mengikuti video-video Terbaru dari saya Nyalakan juga tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Sudah terbaru dari saya Follow juga instagram Dan tiktok saya Duma ChofiB Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton